Oke sahabat, masih dalam acara istana sehat dan kita masih ditemani oleh dokter Wujaksono. Dan saya serta dokter Wujaksono disini akan memberikan beberapa tip nih ya, terutama dokter ini nanti bisa memberikan tip mengenai kira-kira pencegahannya seperti apa nih. Nah dok, pencegahan lainnya kira-kira apa nih dok ya? Baik pak, jadi ini tampan, tadi sudah saya serai sekiranya ya, jadi begini pak tampannya. Jadi kita perlu adanya latihan untuk kekuatan tulang. Nah ini pak, kita bisa dengan jogging ringan gitu ya, tapi kalau sudah tua ini jangan terlalu berat pak, lari dan sebagainya itu. Ya cukup jogging ringan, kemudian bisa juga aerobics. Nah tadi kita harus tanya pada instruksi ya, bagaimana cara menggunakan alat-alat itu. Karena ini memperkuat tendon dan udungnya juga akan memperkuat tulang. Nah kemudian pola makan pak, jadi jelas kita harus pola makan yang sehat. Jadi harus betul-betul ya, kalsium dan vitamin D ini masuk ke badan kita. Nah kemudian salah satunya adalah kita berjemur di matahari pagi pak. Oh ya, pantesan ya kalau orang-orang asing ya, dia selalu berjemur gitu ya. Itu kira-kira 10 menit sebelum jam 9 pagi pak itu. Cukup 10 menit aja ya? Kurang lebih sekian, karena sinar matahari ini pak, dia akan membantu-membantu vitamin D secara alami. Ini kita perlukan seperti itu. Ya kemudian yang penting juga pak, hindari rokok dan alkohol. Ya tadi, bagaimana juga saya ulangi lagi pak. Ini vitamin D ini diperlukan sekali karena dia membantu penyerapan kalsium dalam badan. Nah itu ya. Jadi kalau saya ulangi tadi, ya kalau vitamin D itu ada di kuning telur. Apa ya? Kemudian di susu kecilai, di hatinya sapi ya. Kemudian kalau kalsium ini pak, ada di tahu tempe. Kemudian ada juga di dalam sasar merah dan sarten. Jadi ini harus kita... Terima kasih telah menonton! Selatan teratur dan jangan lupa untuk sering-sering kontrol. Nah jadi kalau masih ingin puas, silahkan datang di klinik kami, klinik Widya Bati Inti, Jalan BKR Bantu. Kami tunggu berdatangnya. Terima kasih pak. Oke, oke dok. Terima kasih sekali nih. Jadi, para sahabat, perbincangan saya dengan dokter ini cukup menginspirasi para sahabat di rumah. Terutama para sahabat yang mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia. Mungkin para sahabat sendiri juga bisa menyarankan. Tadi dokter Sansono sudah memberikan tip-tipnya. Selain dari makanan-makanan yang sehat, juga bisa berjemur. Berjemur di matahari itu hanya cukup 10 menit saja pada waktu pagi hari. Nah, oke sahabat, itulah acara kita mengenai istana sehat. Saya, Edi Supardi, dan dokter Isaksono, serta kru yang bertugas. Saya mohon diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bersambah. Bye-bye. Terima kasih.